Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam Pemirsa, Madrasa, Ibti, Dayah, Attaufik menyelenggarakan acara ke lulusan siswa kelas 8-6 di salah satu hotel di kawasan Jalan Peta, Kota Bandung, Sabtu pagi. Suasana harum mewarnai acara pelepasan siswa. Suasana hikmat mengiringi prosesi kedatangan pihak pimpinan Madrasa dan Yayasan Madrasa Ibti, Dayah, Attaufik saat penyelenggaran pelepasan siswa kelas 6 di salah satu hotel di kawasan Jalan Peta, Kota Bandung, Sabtu 15 Juni 2024. Setidaknya 61 siswa Madrasa Ibti, Dayah, Attaufik dinyatakan lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Yayasan Al-Hikmah, Siti Umi Hatimah menyatakan harapannya agar kualitas pendidikan di M.I. Attaufik semakin baik. Dikatakannya M.I. Attaufik berada di bawah Kementerian Agama. Madrasa ini pun membekali anak-anak nilai-nilai agama dan ahlak agar siswa menguasai ilmu dan teknologi. Dikatakannya M.I. Attaufik berada di bawah Kementerian Agama. Dikatakannya M.I. Attaufik berada di bawah Kementerian Agama. Dikatakannya M.I. Attaufik berada di bawah Kementerian Agama, Siti Umi Hatimah, Siti Umi Hatimah, Siti Umi Hatimah, Siti Umi Hatimah, Siti Umi Hatimah. Dari ini tepatnya satu tanggal berhasil ini, 24, kita melaksanakan pelepasan wisuda dengan melepaskan siswa, 61 siswa. Alhamdulillah acara wisuda ini berjalan dengan lancar, tanpa anda kendala sedikitpun. harapan sekolah untuk siswa-siswi khususnya kelas 6 M.I. Attaufik ini ke depannya menjadi berkesan acara ini. Dan terima kasih juga kepada sebuah stakeholder khususnya sekolah M.I. Attaufik, orang tua siswa yang membantu acara ini berjalan lancar. Dan sukses dan pesan ke depannya untuk anak-anak kami mudah-mudahan terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh ibu bapak-bapak-bapak di sekolah dan tetap menjadi. Salah satu orang tua siswa, Yani, menyatakan anaknya berubah jauh lebih baik saat bersekolah di M.I. Attaufik. Alhamdulillah kesannya di M.I. Attaufik, anak-anak, terutama anak saya, Alhamdulillah ada perubahan dengan baik. Ya semoga jadi anak yang sholat, itu harapan yang utama. Alhamdulillah sekarang sholat rajin dan Alhamdulillah ada perbaikannya. Acara tersebut pun diwarnai suasana haru saat para siswa sudah menerima tanda kelulusan dan memberikannya kepada orang tua mereka.